Kelas, setelah itu ia hanya hidup tanpa kawan di sebuah kubuk tua yang sederhana Berdinding bambu Kekayaan utamanya adalah sebuah buku, korang dan majalah Ditambah sebuah mesin ketik tua yang sudah karata Malah orang-orang kampung sekarang menganggap buah puisi orang sinting Keterlaluan, betapapun orang-orang kampung pada benci pada lelaki tua bangga itu Tetapi bagiku memiliki nyatatan tersendiri Perasaanku terdorong untuk mengenalnya lebih dekat lagi untuk menyingkap orang aneh itu Terlebih aku punya bakat dalam menulis puisi Begitu sebagian teman-temanku bilang Pada sebuah kesempatan ketika aku mengikuti ajang pencarian bakat di salah satu media masa di kota kecilku Begitulah ketika aku pulang dari sekolah Di sudut rumah bambu kulihat sosok bambuisi tengah asik mengetik Aku menintiknya Di ruangan yang pengal Ia mencemari ruangan itu dengan asap nikotin Aku penasaran Aku masuk secara diam-diam Pintu depan yang hanya buat satu orang diketuk Seketika suara mesin ketik terhenti Konsentrasinya buyar Demi melihat kedatanganku Ia terjingkat Mata itu menatap dingin ke wajahku Dari sinar matanya dapat ku terjemahkan Ada keresahan yang menggelayut di garis-garis parasnya Demikian Sekulumi Prolog Cepin dari Sang Penyair Karya saya Yang sebentar lagi akan dibudah Atau digaji oleh rekan-rekan Dari Desbumi Kejamaatan Pasongsongan Saat ini kami berada di Kantor MWCMU Pasongsongan Kabupaten Semeran Ada rekan-rekan dari RTN Juga ada rekan-rekan dari Desbumi sendiri Juga ada Meliru AP Berdua adalah AF AF Warta web media online AF Di Yogyakarta Juga saat ini Hadir juga Penyair muda Yang punya talentan luar biasa Ebi Lampun Yang karyakannya Yang karyakannya Yang karyakannya Yang karyakannya Yang karyakannya Yang karyakannya Di berbagai Mas media Juga ada rekan kita Bapak Desi Nurahya Ketua Desbumi MWCMU Pasongsongan Terima kasih MWCMU Pasongan